Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus Part 5 Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi Sebelumnya, disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya Cerita dimulai dengan tongkat Jiwo yang dicuri oleh seorang copet wanita yang cantik dan jelita Jiwo yang melihat tongkatnya dicuri pun langsung berkeringat dingin dan ketakutan setengah mati karena hal tersebut Copet itu berkata bahwa sekarang ia akan mengambil jubah milik Jiwo dan setelah jubahnya diambil, maka ia juga akan mengambil kepemilikan Jiwo Di sana, copet wanita itu pun langsung tersenyum dengan mengerikan ke arah Jiwo yang sedang berdiri di hadapannya Tapi tiba-tiba di sana ia terdiam karena merasakan suatu hal yang aneh pada tongkat yang sedang ia pegang Saat ia sedang memegang tongkat tersebut, terlihat Jiwo urus merontak-rontak karena wanita itu memegang tongkat yang dirasuki jiwa miliknya Dengan mata mengerikan, Urus berkata bahwa berani sekali wanita itu memegangnya tanpa mengetahui siapa urus sebenarnya Copet wanita yang merasakan hal tersebut langsung terkejut dan ketakutan dengan apa yang ia rasakan tadi Di sana, ia pun langsung terjatuh di hadapan Jiwo karena perasaan yang tadi ia alami Terlihat tongkat kematian milik Jiwo pun jatuh dan sekarang berada di hadapan Jiwo Jiwo pun di sana memandangi tongkatnya yang memiliki sebuah daun yang menempel dengan bersih pada tongkatnya itu Jiwo pun langsung mengambil tongkat kematian miliknya kembali Sambil memegang tongkatnya, terlihat notifikasi muncul dan memberi tahu bahwa jiwa urus menolak menyerah pada musuh dan tongkat itu pun menjadi milik Jiwo lagi Di sana, jiwa urus pun keluar dari dalam ranting yang dibawa oleh Jiwo Dengan wajah kesal, Urus berkata bahwa berani sekali wanita tersebut mencoba untuk memiliki dirinya Urus mengatakan bahwa jiwanya hanya untuk Jiwo saja Sambil memerah karena kesal, Urus berkata bahwa wanita copet itu sepertinya memiliki penghargaan yang terlalu tinggi untuk dirinya Jiwo pun di sana memegang kepala urus yang gemoy dengan tangannya hingga membuat Urus terkejut Urus di sana langsung makin menggemoy dan merasa senang dengan perlakuan yang diberikan oleh Jiwo pada dirinya Sedangkan wanita copet itu di sana terlihat sangat ketakutan dan ia langsung mengeluarkan keringat dingin Ia pun di sana berteriak dengan kencang sambil ketakutan hingga seluruh tubuhnya berketar seperti disentuh oleh seseorang Dengan keringat dingin yang mengucur, ia berpikir apa itu yang tadi ia rasakan Ia berpikir apakah itu hantu Tapi ia tahu jika itu tidak mungkin karena tadi rasanya begitu nyata sesaat setelah ia sentuh Mr. Kim di sana tiba-tiba berteriak ke arahnya Ia berkata apa yang sedang wanita itu lakukan Dan Mr. Kim pun langsung menyuruhnya untuk melakukan pekerjaannya Sambil ketakutan ia pun mencoba berdiri Ia berkata bahwa dirinya adalah copet profesional dari kelompok Academy of Bandung Copet atau ABC Tapi di sana tiba-tiba ia pun terkejut ketika mendengar sesuatu yang datang ke arah dirinya Terlihat Kyoka pun langsung mencoba untuk menendang wanita tersebut Dan wanita itu langsung menunduk untuk menghindari serangannya Dengan wajah kesal Kyoka berkata agar wanita copet itu mengembalikan senjatanya Sambil menyeringai wanita itu berkata bahwa Kyoka menakuti dirinya Ia pun mengatakan bahwa serangan Kyoka tadi sangatlah ganas Tapi di sana Kyoka terkejut karena ternyata wanita itu berkata bahwa senjata milik Kyoka tidak ada pada dirinya Terlihat orang yang memegang kenakel milik Kyoka adalah Mr. Kim Kyoka yang melihat hal itu langsung kesal Ia berkata bahwa Mr. Kim benar-benar orang yang sangat berdebah dan mengesalkan Saat Kyoka berkata bahwa ia akan menghabisi Mr. Kim Tiba-tiba ia pun merasa lemas dan ingin pingsan Di sana Kyoka pun turu karena terkena sedikit sentuhan oleh tongkat milik Jiwo Jiwo menyentuh Kyoka dengan tongkatnya dan Kyoka pun langsung turu Karena terkena dampak dari tongkat kematian milik Jiwo Dengan wajah mengerikannya Jiwo berkata bahwa ia tadi baru saja mengeluarkan skill yang bernama memukul tanpa membunuh Wanita copet itu bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Jiwo Ia berkata bukankah Jiwo satu tim dengan Kyoka Jiwo pun langsung menjawab bahwa ia melakukan hal itu karena ingin menyembunyikan kekuatannya di hadapan Kyoka Wanita itu langsung bingung ia bertanya apa maksud dari menyembunyikan kekuatan yang diucapkan oleh Jiwo Namun tiba-tiba di sana ia terkejut karena terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat sehingga rambutnya terbang kemana-mana Terlihat anggota gue halasan pun langsung banyak yang tumbang karena ledakan dahsyat yang tadi terjadi Wanita copet itu pun langsung berkeringat dingin dan ia langsung bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi Di sana terlihat Mr. Kim dan seluruh anak buahnya pun langsung ngajongkeng dan juga tewas karena ledakan tadi Dengan wajah ketakutan wanita copet itu bertanya apakah tadi adalah perbuatan dari Jiwo Namun tanpa basa-basi Jiwo langsung datang ke arahnya dan langsung menghantam pebatok milik wanita tersebut dengan cepat Jiwo mengeluarkan wajah kesal lalu ia berkata bahwa semua yang terjadi saat ini ialah ulah dari wanita tersebut Wanita itu pun terlihat langsung pingsan karena ia terkena hantaman milik tongkat Jiwo tadi Wanita itu pun tumbang tapi beruntung ia tidak tewas karena Jiwo mengeluarkan skill menyentuh tanpa membunuh Jiwo di sana berkata bahwa wanita itu sangatlah menyebalkan karena gara-gara wanita itu Jiwo pun kena mental Jiwo di sana langsung menggenggam tongkatnya dengan erat Dengan wajah yang amat kesal Jiwo pun langsung bersiap untuk menyerang wanita tersebut Ia berkata bahwa wanita itu membuat Jiwo hampir terkena serangan jantung Wanita itu pun langsung berkeringat dingin dan ketakutan ketika batang milik Jiwo hampir mengenai wajahnya Dan boom di sana pun terjadi ledakan yang dahsyat karena Jiwo menghantamkan tongkatnya dengan kuat ke arah wanita tersebut Cerita pun berganti di mana terlihat Kyoka yang turu sedang tergeletak di sebuah tempat yang sangat luas Di sana Kyoka pun mulai siuman sedikit demi sedikit Lalu dengan cepat ia langsung sigap karena ingat jika dirinya sedang dalam pertempuran melawan Mr. Kim dan Will Halasan Jiwo pun di sana sedang bersender di sebuah pohon Lalu ia berkata bahwa sepertinya sekarang Kyoka sudah bangun Kyoka pun di sana terkejut lalu ia bertanya apakah itu adalah Jiwo yang ia panggil dengan sebutan panty Jiwo pun di sana diam saja dan ia menikmati daging yang sedang ia makan di bawah pohon yang rindang dengan angin sepoi-sepoi Kyoka bertanya ada di mana dirinya sekarang dan ia pun bertanya di mana Will Halasan Jiwo langsung menjawab bahwa sekarang mereka ada di lapangan dekat dungeon dan Will Halasan sekarang sudah pergi Kyoka yang mendengar bahwa Will Halasan telah pergi langsung terkejut Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada mereka Jiwo pun di sana diam saja dan memakan dagingnya sambil dicucar banyak pertanyaan oleh Kyoka Tiba-tiba di sana Kyoka terkejut karena kenakel milik dirinya yang telah dicuri oleh Mr. Kim sekarang muncul lagi Kyoka pun di sana memperhatikan kenakel miliknya itu Di sana ia terkejut karena ternyata kenakelnya tidak dicuri dan sekarang kenakelnya berada di hadapannya Jiwo pun di sana tiba-tiba datang lalu ia bertanya tentang Gua Halasan pada Kyoka yang sedang memperhatikan kenakelnya Dengan wajah serius Jiwo bertanya sebenarnya siapa itu Gua Halasan dan apa yang biasanya oleh dilakukan oleh Gua tersebut Kyoka yang melihat Jiwo mendekat dan berkata seperti itu langsung terkejut dan pipinya memerah karena hal tersebut Kyoka pun di sana mencubit pipi Jiwo Ia bertanya mengapa Jiwo bertingkah so keren padahal masternya saat ini ada di hadapannya Kyoka yang senang pun di sana membuang napasnya Lalu sambil pergi ia berkata bahwa ia akan memberi tahu tentang Gua Halasan pada Jiwo yang sekarang merupakan anak buahnya Sambil melirik ke arah Jiwo, Kyoka bertanya apakah Jiwo pernah mendengar tentang Pei Twin Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut Lalu di sana urus pun muncul Ia berkata bahwa Pei Twin adalah orang yang bermain dengan mengeluarkan banyak uang agar bisa mendapatkan item yang overpower Jiwo pun di sana bertanya bagaimana caranya urus bisa tahu Padahal seharusnya urus hanyalah seorang NPC dari dalam game Urus dengan wajah gemoynya langsung berkata bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut dari Wikipedia Di sana urus pun menjelaskan tentang Pei Twin dengan sangat panjang lebar Sehingga membuat Jiwo terkejut ketika mendengarnya Sedangkan Kyoka di sana langsung berkata bahwa Pei Twin adalah orang yang rela menghabiskan miliaran uang pada game yang dimainkannya Jiwo pun di sana terkejut karena ternyata Guya Halasan berisi orang-orang yang menggunakan sistem Pei Twin dalam bermain game Kyoka di sana memberitahu bahwa ia membeli kenakal tersebut di rumah lelang Dan saat ia mendapatkannya tiba-tiba Guya Halasan selalu mengejar dirinya Lalu dengan wajah senang Kyoka berkata bahwa ia selalu berhasil menghajar Mr. Kim dan yang lainnya ketika dikejar Tiba-tiba Kyoka bertanya tentang bagaimana caranya Jiwo mendapatkan kembali item kenakal tersebut Ia bertanya apakah Jiwo mencari kenakalnya dari mereka Jiwo dengan gugup langsung menjawab bahwa Guya Halasan meninggalkan kenakalnya begitu saja Kyoka pun di sana mengambil nafas lega Ia berpikir bahwa yang terpenting sekarang mereka berdua selamat Walaupun di masa depan Guya Halasan pasti datang lagi pada dirinya Jiwo pun di sana berkata bahwa ia merasa ada yang aneh Ia bingung mengapa Guya Halasan sangat gigih dan menginginkan item milik Kyoka Kyoka pun dengan santai langsung menjawab bahwa alasannya sudah jelas Yaitu karena item tersebut berharga senilai 10 juta gold Jiwo dengan wajah serius langsung menjawab bahwa hal itulah yang membuatnya sangat aneh Ia bingung mengapa orang yang menghabiskan miliaran uang harus terobsesi dengan item berharga 10 juta gold saja Kyoka yang mendengar hal itu langsung terkejut dengan perkataan yang diucapkan oleh Jiwo pada dirinya Jiwo pun di sana berkata bahwa item kenakal milik Kyoka pasti lebih berharga dibandingkan dengan 10 juta gold saja Cerita pun berganti di malam hari dan di sana terlihat sebuah rumah di tengah hutan yang merupakan tempat persembunyian Guya Halasan Di sana terlihat sebuah sel-sel berwarna merah yang muncrat di mana-mana Dan sel-sel ini keluar dari tubuh Mr. Kim yang baru saja diserang oleh seseorang hingga membuat Mr. Kim sangat kesakitan Mr. Kim pun di sana tumbang dan di hadapannya saat ini terlihat seseorang dengan mahkota sedang berdiri Mr. Kim di sana berkata agar orang itu memaafkan dirinya Mr. Kim berkata bahwa ia meminta satu kesempatan lagi Orang itu pun di sana hanya diam saja ketika mendengar perkataan dari Mr. Kim Dengan wajah mengerikannya ia berkata agar Mr. Kim diam Ia mengatakan bahwa Mr. Kim dan anak buahnya sangatlah tidak berguna Orang itu pun berkata bahwa ia sekarang tidak bisa membuang waktu lagi Dan sekarang ia akan menyerahkan misinya pada empat raja surgawi Mr. Kim yang mendengar hal itu langsung terkejut Dan di sana ia pun langsung melirik ke arah empat raja surgawi yang muncul Mr. Kim dan orang tersebut pun di sana memperhatikan empat raja surgawi Yang datang sembari meledek Mr. Kim Di sana terlihat tiga orang dengan tampilan sangat mewah pun muncul Dan untungnya mereka tidak cadel Orang dengan baju biru berkata bahwa Mr. Kim yang memiliki perlengkapan sekitar 100 juta gold Tidak sebanding dengan mereka Lalu orang dengan baju hijau pun berkata bahwa Mr. Kim sangatlah tidak berguna Dengan perlengkapannya yang murah itu Sedangkan orang dengan baju merah di sana diam saja Dan ia adalah orang yang terkaya dari tiga orang tadi dengan kekayaan 2,1 miliar gold Orang dengan baju biru pun langsung jongkok di dekat Mr. Kim Sehingga membuat Mr. Kim terkejut ketika melihat dirinya Orang dengan baju biru berkata bahwa strategi dari Mr. Kim sangatlah menyedihkan Dengan hanya menyewa seorang pencopet profesional Mr. Kim yang mengingat tentang copet yang ia sewa dari Academy of Bandung copet pun langsung berkeringat dingin Lalu tiba-tiba orang dengan baju merah berkata bahwa ia akan melakukan tugas untuk mengambil item milik Yoka Di sana ia pun menarik rambutnya dengan perlahan Lalu dengan wajah tampannya Ia berkata bahwa ia bisa mendapatkan knuckle atau apapun itu hanya dalam waktu setengah hari Bosnya pun di sana tersenyum ketika mendengar perkataan tersebut dari anak buahnya Lalu tiba-tiba ia tertawa dengan sangat kencang Dengan wajah yang amat menyeramkan ia berkata bahwa hal itu adalah hal yang bagus Dan dijelaskan bahwa ini adalah Mr. Kim sang guild master dari halasan guild Dan Mr. Kim ini memiliki kekayaan bersih 12 miliar gold Mr. Kim pun di sana berkata agar mereka pergi dan menunjukkan teror dari guild halasan yang sangat mengerikan Mr. Kim pun di sana saling menatap dengan orang berbaju merah sambil memikirkan tentang pertumpahan darah Sedangkan para anggotanya yang lain pun langsung tersenyum ketika Mr. Kim telah memerintahkan mereka semua Lalu di sana tiba-tiba muncul Jiwo yang sedang menggali emas dan tersenyum ke arah mereka semua yang ada di sana Jiwo yang sedang menggali emas pun di sana diperhatikan oleh orang-orang dari Mr. Kim dan semua orang yang ada di sana Terlihat mereka semua bingung karena Jiwo tiba-tiba berada di sana Sedangkan Jiwo di sana tertawa dengan sangat puas karena ia merasa bahwa guild halasan sangatlah lucu Dengan nama anggotanya yang disebut Empat Raja Surgawi Jiwo yang sedang tertawa lepas itu pun langsung diperhatikan dengan mengerikan oleh Mr. Kim dan yang lainnya Mr. Kim di sana bertanya siapa sebenarnya Jiwo Ia juga bertanya berasal dari mana Jiwo yang tiba-tiba muncul itu Jiwo sambil mencari emasnya berkata agar Mr. Kim mencari tahu sendiri tentang dirinya Jiwo pun di sana mengeluarkan emasnya Lalu ia menempelkan emasnya pada urus sehingga urus memasang wajah yang kesal pada Jiwo Jiwo di sana berkata bahwa akan sulit untuk menyembunyikan kekuatannya jika guild halasan terus mengganggu Kyoka Lalu dengan penuh percaya diri Jiwo berkata agar sekarang mereka menyelesaikan masalah dengan pertarungan tanpa berlama-lama Mr. Kim yang mendengar hal itu dari Jiwo langsung membuang nafasnya Dengan mata merah menyala Mr. Kim berkata bahwa Jiwo adalah seorang bedebah yang sangat gila Tiga raja surgawi yang berada di sana pun langsung berlari ke arah Jiwo dan bersiap untuk menyerangnya sesuai arahan dari Mr. Kim Orang dengan baju hijau dan biru pun langsung tersenyum karena mereka senang bisa menyerang Jiwo yang terlihat lemah Jiwo pun di sana hanya berdiri dengan santui sambil menunggu penyerangan yang akan mereka lancarkan Jiwo yang melihat mereka semakin mendekat langsung tersenyum dan menyeringai ke arah mereka semua Dengan cepat Jiwo pun langsung mengeluarkan tongkatnya dan ia pun langsung menghantam mereka semua dengan tongkatnya Sehingga mereka terkena serangan langsung dari tongkat kematian milik Jiwo Raja surgawi yang terkena serangan Jiwo pun langsung berteriak kesakitan karena serangan yang diberikan oleh Jiwo sangatlah dasyat Sedangkan dari luar terlihat rumah itu biasa-biasa saja dan tidak menimbulkan kegaduhan Lalu tiba-tiba di sana ada seseorang yang sedang bernyanyi sambil membawa sebuah tongkat panjang Di dalam rumahnya terlihat orang dengan baju merah berusaha untuk terus menyerang Jiwo Dan Jiwo pun langsung menghantam orang itu dengan tongkat kematian milik dirinya dengan sangat kuat Terlihat orang dengan baju merah itu pun langsung kesakitan dan mulutnya mengeluarkan sel-sel berwarna merah Jiwo pun di sana tersenyum setelah mendaratkan hantaman tongkat kematian miliknya ke arah orang dengan baju merah Dan di sana rumah itu pun langsung hancur karena Jiwo menghantam orang yang berada di dalamnya dengan sangat kuat Terlihat seorang wanita pun berdiri ketika rumah itu dihancurkan oleh Jiwo Wanita itu pun memperhatikan kehancuran rumah tersebut dengan seksama Lalu di sana ia tersenyum karena mengerti dengan keadaan yang terjadi Dan di sana terlihat si Dewi yang sedang memandangi rumah yang baru saja dihancurkan oleh Jiwo Dengan wajah cantiknya Dewi berkata bahwa ia tidak menyangka karena bisa melihat kekuatan dari Jiwo lagi Di sisi lain terlihat Mr. King marah besar Lalu di sana ia memerintahkan seluruh anggota gue halasan yang berada di sana untuk menyerang ke arah Jiwo Anggota gue halasan pun di sana langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing untuk menyerang ke arah Jiwo yang sedang berdiri santuy Jiwo yang melihat mereka datang pada dirinya pun langsung mengambil nafas dalam-dalam dan tersenyum lebar Jiwo di sana langsung menggenggam tongkat yang ia miliki dengan kuat Lalu di sana ia ingat ketika dirinya harus melawan 3 juta orang di pertempuran sebelumnya hanya dengan tongkat Gue halasan pun di sana bersiap menyerang Jiwo Lalu Jiwo pun berkata agar gue halasan membawa setidaknya 3 juta orang agar bisa mengalahkan dirinya Sambil tersenyum lebar Jiwo di sana bersiap dengan tongkatnya untuk menghantam seluruh anggota gue halasan yang berada di hadapannya Dengan cepat Jiwo pun langsung mengibaskan tongkatnya dengan acak agar mengenai seluruh anggota gue halasan Terlihat Jiwo pun berhasil menghantam babatok salah satu anggota gue halasan dengan tongkat kematian yang ia miliki Orang yang terkena hantaman tongkat kematian milik Jiwo pun langsung terembang Dan serangan Jiwo tadi langsung menyebabkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat Jiwo di sana menyeringai lalu ia bersiap untuk menghantam seluruh anggota dari gue halasan dengan tongkat kematian milik dirinya Terlihat Jiwo pun langsung mengibaskan tongkatnya sehingga kibasan tersebut menciptakan sebuah ledakan yang dahsyat ke arah gue halasan Serangan Jiwo tadi pun mengenai seluruh anggota gue halasan yang ada di sana karena efek ledakan yang dahsyat Terlihat orang-orang dari gue halasan langsung berteriak kesakitan Karena sekarang mereka semua hampir tewas akibat serangan Jiwo yang sangat dahsyat itu Mr. King yang melihat seluruh anak buahnya dari gue halasan tumbang pun langsung memandangi Jiwo dari kejauhan Di sana ia pun langsung berkeringat dingin dan sangat ketakutan dengan hal yang baru saja diperbuat oleh Jiwo pada anggota guildnya Tiba-tiba di sana Mr. Kim memanggil Mr. King yang sedang terkejut dan ketakutan karena ulah dari Jiwo Mr. Kim di sana berkata bahwa Mr. King harus lari secepatnya dan pergi Ia mengatakan bahwa Mr. King bisa saja dimusnahkan jika terus berada di sana Mr. King yang mendengar hal itu langsung merasa kesal dan di sana ia langsung mengeluarkan tatapan mengerikan milik dirinya Sambil berdiri di hadapan Mr. Kim, Mr. King berkata bahwa anggota guild halasan adalah pemain dengan item hebat dan mahal semua Di sana ia bingung karena anggotanya dihabisi dengan mudah oleh Jiwo Padahal anggotanya memiliki item yang kuat sehingga membuat guild besar pun cukup kewalahan Mr. Kim di sana menggertakan giginya karena ia merasa sangat kesal pada Jiwo Ia bertanya tentang siapa sebenarnya Jiwo itu Di sisi lain terlihat Jiwo dengan tongkatnya sedang menghabisi seluruh anggota guild halasan sendirian dengan sangat brutal Tiba-tiba di sana Mr. King terkejut ketika dirinya mengingat sesuatu tentang Jiwo yang sekarang berada di hadapannya Di sana ia pun terus mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan Lalu ia berpikir apakah Jiwo adalah orang yang dirumorkan Di sana ia ingat bahwa Jiwo mungkin adalah orang yang posternya ada di mana-mana dan dicari oleh seluruh dunia Terlihat Jiwo dengan keren gagah dan berani pun memegang tongkat kematian miliknya dengan sangat kuat Mr. King yang melihat Jiwo menggunakan sempak dan hanya membawa sebuah batang pun langsung berkeringat dingin dan ketakutan Di sana terlihat Jiwo pun menghantam bebenguk dari anggota guild halasan menggunakan tongkat kematian miliknya Sambil tersenyum senang di sana Jiwo pun menghantam orang tersebut sehingga membuat orang itu langsung tumbang Dan juga menyebabkan sebuah efek ledakan yang dahsyat Terlihat hantaman Jiwo tadi pun menyebabkan sebuah ledakan yang dahsyat Sehingga membuat seluruh tanah yang berada di sana bergetar kencang Mr. King yang melihat anggota guildnya dibantai dan dihabisi dengan sebuah tongkat pun langsung diam saja dan menatap dengan sangat ketakutan Di sana ia langsung berkeringat dingin karena sekarang ia benar-benar takut dengan kekuatan tongkat kematian milik Jiwo Terlihat Jiwo pun berhasil menghabisi seluruh anggota guild halasan sendirian dengan tongkat kematian miliknya Lalu dengan penuh percaya diri Jiwo berkata bahwa sekarang ia hampir selesai Dan berikutnya ia akan menghantam Mr. King dan Mr. Kim Dan cerita pun bersambung Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak meremehkan seseorang Karena bisa saja orang itu hanya menggunakan sempak Tapi ia sangat overpower dan bisa menghantam palakau dengan kuat Saya 100 alur cerita jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya